Intro Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Kasih setiamu Tak pergi dariku Kasih setiamu Tak pergi dariku Hai shalom, shalom para penyembah Tuhan Saya ucapkan dulu Merry Christmas and Happy New Year Sungguh satu sukacita yang luar biasa Kita bisa bersama-sama kembali ketemu di acara Hati Penyembah Nah hari ini adalah episode terakhir Hati Penyembah Ya diharapkan mungkin tahun depan mungkin ada lagi saya juga gak tahu Tapi hari ini kita menyelesaikan Hati Penyembah selama hampir lebih kurang lebih 6 bulan ini Kita bersama-sama untuk mendengar, belajar, bicara soal Hati Penyembah Karena itu saudara hari ini kita akan mengakhiri acara Hati Penyembah dengan sebuah tema Menyembah hingga putih rambutku Hari ini saya tidak sendirian Saya bersama dengan Pastor Samuel Handoko Hai Pastor, hai Pak Sam Shalom Shalom, shalom Shalom para penyembah Oke Pak Sam, gimana kabarnya sekarang? Baik, puji Tuhan Sehat ya Wah, puji Tuhan Lagi sibuk apa Pak Sam? Lagi sibuk ini ditanyain Pak Yudi Lagi sibuk ditanya-tanya ya Oke Pak Sam, ini adalah salah seorang yang cukup senior Ya kalau nanti kita akan bicara banyak hal tentang kehidupan beliau Ya saya dengar tadi mulai sekolah Alkitab itu sejak tahun 79 79 ya Berarti tahun ini kalau ini tahun 2021 berarti 42 tahun Wow, 42 tahun loh Ya melayani Tuhan Pasti nanti ada banyak hal yang bisa kita dengar Untuk menjadi berkat buat kita semua Bagaimana selama 42 tahun bersama dengan Tuhan Tapi lebih dahulu nanti kita akan baca dulu Alkitab Lalu kita akan dengar kesaksian, sharing dari Pak Samuel Handoko Yuk kita buka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-11 Ayat yang ke-21 Ya, nanti Pak Sam yang baca ya Silahkan Pak Sam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-21 Karena iman, maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati Memberkati kedua anak Yusuf Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya Wow, ini ada yang menarik Pak Sam Dikatakan ketika Yaakub di akhir hidupnya Dikatakan lalu menyembah Berarti Yaakub ini adalah seorang yang menyembah Tuhan Sampai di akhir hidupnya Ya, kita tidak ngomong soal akhir hidup Tapi kita lihat dengan Pak Sam ini Berapa lama Pak Sam 42 tahun ya bersama dengan Tuhan Nah, pertanyaannya adalah gini Pak Sam yang ingin kita tahu Ya, selama 42 tahun itu bagaimana Pak Sam Apa ini, mengatur kekuatan hidupnya Mengikut Tuhan dalam kesetiaan Tentunya mungkin ada apa ya Saat-saat jatuh bangun 42 tahun ini Bagaimana kira-kira sampai hari ini Pak Sam tetap excited, tetap bergairah dengan Tuhan Nah, ini perlu disitakan Penyembahan itu yang memberikan kekuatan sih Ya, amin betul Sebab ketika kita menyembah Tuhan Kita mengalami hadirat Tuhan Ya Dan disitulah kita ini Kalau lelah disenggarkan Ya Kalau kita dalam keadaan buntu pikiran Tuhan seperti membukakan pengertian Ya, ya Lalu kalau kita dalam kondisi takut Tuhan itu seperti hadir Dan memberikan pernyataan Bahwa dia tidak pernah melupakan ya Tidak pernah melupakan Kasih setianya tidak pernah berakhir Ya, ya, ya Dan sebagainya Nah, disitu saya mengalami Kekuatan demi kekuatan tiap hari Hidup manusia ini kan rapuh ya Ya, betul Pak Dan segala sesuatu dalam diri manusia itu rapuh Ya, betul Tapi hanya Tuhan yang kekal selama-lamanya Berarti dengan kata lain Kalau saya boleh simpulkan Ini yang pertama nih ya Bahwa Pak Sam hari ini bisa bertahan tuh Karena melihat kesetiaan Tuhan Amen Tuhan tuh setia Pernah gak Pak Sam Sempat dalam satu peristiwa Atau kehidupan Pak Sam Satu hari sempat mau keluar Mau pergi Atau kecewa atau apa Pernah gak kalah ini Bukan hanya mau Tapi sudah Sudah Pak Ini menarik Ini menarik Ya, kita dengarkan cerita ini Bagaimana Pak Sam Sempat terhilang Ya, terhilang ya Dan tiba-tiba hari ini bisa kembali lagi Apa sih resepnya Kok bisa kembali Yuk kita dengarkan ya Jadi Waktu itu saya sudah menjadi seorang gembala Di kota Semarang Dan Ada satu masalah Yang Saya waktu itu merasa Berbeda prinsip Dengan pemimpin Memang ada kesalahan dari saya Dan ketika Dan ketika Pemimpin mengambil keputusan Saya merasa tersinggung dengan hal itu Oh Dan kecewa Lalu Saya kemudian Memutuskan untuk meninggalkan pelayanan Itu tahun 1987 Ya, ya Terus gimana Pak Sam Tiga bulan Saya keluar dari pelayanan itu Saya dalam keadaan kecewa itu Saya memutuskan untuk Tidak mau lagi berurusan dengan Gereja Dan pelayanan Jadi Kalau istri saya Mengingatkan tentang Pelayanan Waktu itu saya marah Ya Ketika masih begitu Kecewanya Lalu saya memutuskan Untuk mencari pekerjaan Waktu itu saya masih Berusia 27 tahun Sang muda ya Ya Jadi saya merasa Saya masih bisa melakukan sesuatu Dan Saya melamar pekerjaan Sengaja Saya melamar di Sebuah pabrik rokok Itu menjadi sales Waktu itu Begitu kecewanya Sampai memutuskan Untuk melakukan sesuatu Yang bertentangan Dengan Apa yang Yang Saya lepaskan dulu Tapi Anehnya Saya tunggu-tunggu Tidak ada Jawaban Tidak ada jawaban Dan Sudah dalam kondisi Yang kepepet Waktu itu Saya Memutuskan Mau mengerjakan Apa saja Mau jadi kernet kah Mau jadi sopir Atau mau Jadi posisinya betul-betul menurun Betul Iya Dan Mau jualan pisang goreng lah Ada seperti Tapi kemudian Mertua saya ngomong Enggak lucu Kamu ini dulu Dikenal sebagai pendeta Tiba-tiba kok Apa Pekerjaannya seperti itu Tapi saya merasa Saya harus bekerja Maksud saya Diam aja Lalu Tiba-tiba Pendeta saya Yang di Kota Magelang Menawari Ada Seorang Anak Tuhan Buka satu toko Kacamata Dia baru buka Dan butuh Pegawai Apa kamu mau Nganuk kerja di situ Lalu saya Berkata Iya Karena saya sudah Nasar Apapun Pekerjaannya Saya oke Saya bekerja sebagai Pegawai di toko Kacamata itu Dan tugas pertama saya adalah Mengantar kacamata Kebetulan Pelanggannya adalah Teman SD saya Waktu saya datang itu Saya antar Dia kaget Lu kamu kerja di situ Iya sekarang Aku kerja di situ Saya terpaksa Menebalkan muka Setepat apa ya Sampai sudah Tidak kerasa Terus Bisa sampai kembali Kepada Tuhan Itu gimana Saya pada waktu itu Dalam satu bulan Saya menguasai Pekerjaan di toko Kacamata itu Sampai Bisa membuat Kacamata Dan sebagainya Dari ngukur Ukuran kacamata Sampai Jadi kacamata itu Saya bisa menguasai Dalam satu bulan Lalu Bos saya Menyerahkan Toko itu Kepada saya Untuk dijalankan Dia sendiri Masih muda Seusia saya Waktu itu Dan Masih Dalam membina hubungan Jadi dia banyak Pergi-pergi Saya mulai menyenangi Dengan pekerjaan itu Terus terang Sampai kemudian Saya beli buku-buku Khusus untuk Masalah Mata Ya Tiga bulan Kemudian Saya waktu itu Sedang sakit Saya tidak bisa Ke toko Dan Saya isi Istirahat saya itu Dengan membaca Buku Tentang penyakit mata Nah Di tengah-tengah Saya sedang membaca itu Tiba-tiba Ada tamu datang Ya Yang Saya kenal Karena anaknya Pernah berjemaat Di tempat saya Ya Suami istri Saya manggilnya Om dan Tante Kemudian Dia bercerita Mereka itu Bercerita bahwa Kedatangannya itu Adalah untuk Memberitahukan Kepada saya Bahwa ada satu gereja Di kota Ungarang Membutuhkan Gembala Karena gembala yang ada Mau Study lanjut Ke Australia Apakah kamu Mau dicalonkan Saya Waktu itu Langsung berkata Om dan Tante Minta maaf Ya saya Sudah memutuskan Untuk tidak lagi Masuk ke layanan Saya betul-betul Langsung menjawab Seperti itu Dan Saya katakan bahwa Om Tante kan Tahu masalah saya Terus ketika Saya selesai Ngomong begitu Si omnya ini Ngomong begini Dalam Tuhan Kan ada pengampunan Ketika dia Ngomong seperti itu Saya merasa Dari kepala Sampai ke kaki Ini seperti Bulu kuduk ini Berdiri gitu Jadi Merinding gitu Saya tiba-tiba Sadar bahwa ada Tuhan Hadirat Tuhan itu Saya tidak Selama tiga bulan Saya dalam kekecewaan itu Saya tidak pernah Merasakan Mendengar kata Mengampuni Beberapa teman saya Yang datang Itu malah Ngompor-ngompori gitu Tiba-tiba Tiba-tiba Memang Pak ini Banyak orang jadi kompor Jadi Ada yang mencoba Untuk mengambil Keuntungan juga Dalam situasi saya Karena kebetulan Gereja yang saya Kembalakan Waktu itu Termasuk Gereja yang terbesar Di organisasi itu Di daerah itu Di wilayah itu Nah Hari itu Saya mendengar Kata pengampunan itu Begitu Luar biasa Hingga saya Tidak berani menjawab Dan saya berkata Kalau begitu Biar kehendak Tuhan aja Biar jadi Terus Kemudian dia katakan Oke Kamu mau ya Kalau begitu Dua minggu lagi Biar dikirim Surat undangan kotbah ya Saya tidak berani Berkata tidak Ya itu Itu awalnya Itu Titik balik saya kembali Wow Saya melihat kalau dari sini Betapa Tuhan itu Setia Tuhan itu memanggil kita Bukan dengan sembarangan Tuhan itu kayak Satu prinsip ini Di dalam penyembahan itu Kita bisa menemukan Bahwa Tuhan itu Tidak pernah menyerah dengan kita Betul Hari ini Tuhan itu selalu Sampai hari Kalau Anda mendengar Pembicaraan kita pun Mungkin ada beberapa orang Di antara kita yang juga Sempat meninggalkan Tuhan Dan Dan hari ini Tuhan itu kayak Memanggil Anda Untuk kembali Kepada Tuhan Apalagi lewat Natal Suasana Natal Seperti ini Tuhan ingin Kita melihat Betapa Yesus datang Untuk saudara dan saya Itu adalah alasannya Lalu setelah itu Pak Sam Kembali ke pelayanan Lalu setelah itu Mulai mengembalakan Jadi saya Kemudian Dua minggu kemudian Saya dapat undangan itu Ya Saya kan otomatis Harus persiapan kotbah Nah disitulah Menjadi titik balik yang kedua Baru ke titik balik yang ketiga Itu nanti saya ceritakan Waktu itu Saya buka Alkitab Untuk mempersiapkan kotbah Selama tiga bulan Waktu saya kecewa itu Saya baca Alkitab Karena sudah kebiasaan Tapi Alkitab itu Seperti kayak Huruf mati semua Tidak berbicara apa Tidak ada suaranya apa-apa Tapi hari itu Ketika saya Mau mempersiapkan kotbah Saya buka Alkitab itu Tiba-tiba Seperti melompat gitu Tentang janda sarfat Elia dengan janda sarfat Dan Saya tuliskan Dalam bentuk Ringkasan kotbah itu Dan saya bersyukur Saya Berterima kasih sama Tuhan Karena diberi kesempatan itu Lalu Saya diantar oleh Keluarga istri saya Pergi ke Ungaran Untuk berkotbah Di hari yang sudah ditentukan Nah itu mimbarnya besar Begitu Saya baru kali itu Berada di situ Kemudian saya berkotbah Tentang Elia dengan janda sarfat Di tengah-tengah saya kotbah Tiba-tiba lampu mati Jadi Gureja itu gelap sekali Karena itu Bekas gudang Bekas pabrik begitu Jadi begitu Tidak ada cahaya Langsung gelap Gelap gulita Gak kelihatan apa-apa Terus Saya dengar Ada dua pria Berdiri Kemudian berjalan Kan mimbarnya dekat Begitu Sambil ngomong Rupanya dia mau cari sekringnya Gak pernah ya Kayak gini ya Kata itu Langsung menemplak saya Saya langsung Merasa seperti Yunus Yang Melarikan diri Melarikan diri Dari Saya merasa bersalah Saya merasa malu sama Tuhan Kemudian Mimbar itu kebetulan besar begitu Saya berlutut di Di belakang mimbar itu Sementara lampu Masih gelap itu Saya menangis Saya itu Saya berkata Tuhan ampuni aku Itu titik balik yang ketiga Ampuni aku Tuhan Ampuni aku Lalu Ketika Saya Ngomong begitu Lampu Nyala lagi Saya langsung berdiri Saya selesaikan khutbah Udah Hari itu hati saya damai Sampai hari ini Setelah itu Tidak pernah terjadi lagi Tidak pernah Karena saya sadar bahwa Kekecewaan itu Mengerikan Bisa memisahkan kita Dari Karena itu Para penyembah Tuhan Kita ini Mari kita jaga hati kita Setiap waktu Jauhkan diri kita Dari kekecewaan Ya Pak Sam Dan lihatlah kesetiaan Tuhan Panggilan buat hidupan kita Untuk kita Menjadi seorang penyembah Yang benar Yang menyembah Bapak Dalam rohan Kebenaran Yang terus Membangun hubungan intim kita Dengan Tuhan Nah Pak Sam ini juga Ya Diam-diam begini Pak Sam ini Menciptakan lagu juga Loh ya Ada satu lagu yang Waktu saya bertobat itu Saya kenal lagu ini Ya lagu ini Cukup Cukup terkenal pada waktu Waktu saya Waktu pertama kali bertobat Dengar lagu ini Dan Saya baru tahu ternyata Lagu ini Diciptakan oleh Pak Sam Ya Pak Sam Ya kita nyanyi lagu ini ya Pak Sam Sama-sama yuk Nyanyi lagu ini ya Mari katakan sama-sama Penuhi sekarang Tuhan Penuhilah hidupku Hatiku bagai tanah gersan Merindukan jamahat roh suci Hidupku bagai berjana Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan Ininku regup kesejukkan Airin hidupmu Tuhan Penuhi aku sekarang Penuhi aku sekarang Penuhilah hidupku Hanya engkau yang ku rindu Jamalah hidupku Tuhan Boleh lebih tinggi lagi Mari katakan sama-sama Penuhi sekarang Penuhi sekarang Tuhan Penuhilah hidupku Hatiku bagai tanah gersan Merindukan jamahat roh suci Hidupku bagai berjana Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan Ininku regup kesejukkan Airin hidupmu Tuhan Mereka katakan sama-sama Penuhi Penuhi aku sekarang Penuhilah hidupku Hanya engkau yang ku rindu Jamalah hidupku Tuhan Sebagai kerinduan Katakan penuhi aku sekarang Penuhi aku sekarang Penuhilah hidupku Hanya engkau yang ku rindu Jamalah hidupku Tuhan Boleh gak sekali lagi Katakan penuhi aku sekarang Penuhi aku sekarang Penuhilah hidupku Hanya engkau yang ku rindu Jamalah hidupku Tuhan Jamalah hidupku Tuhan Jamalah hidupku Tuhan Jamalah hidupku Tuhan Ku Tuhan Engkau yang terus menjama kami Memenuhi hati kami Sampai akhir hidup kami Engkau yang menjama kami Kami ingin terus menyembahmu Sampai akhir hidup kami ya Tuhan Meninggikanmu 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 Terus dalam kesetiaan Melihat kesetiaan Melihat kesetiaan Melihat kesetiaanmu ya Allah Haleluya 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 Kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar kau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia Bukan untuk satu tahun atau dua tahun Bukan itu Tapi untuk selama-lamanya Kau mendapati kami menjadi orang yang terus setia Seperti Yaakub Sampai akhir hidupnya Yaakub kedapatan Atau Alkitab Sebagai orang yang terus menyembahmu Karena itu biar ajari kami untuk Melihat kesetiaanmu ya Tuhan Di dalam segala hal Di dalam apapun Situasi keadaan kami Persoalan apapun Biar kami terus melihat kesetiaanmu Yang tidak pernah meninggalkan kami Kami mau terus ada disitu Bersama dengan engkau Mungkin para penyembah Hari-hari ini ada beberapa orang yang Mendapatkan tantangan Mungkin seperti Pak Samuel tadi hadapi Anda mungkin bermasalah dengan hatimu Anda mungkin sempat dilukai Sehingga gara-gara luka itu Anda mulai kecewa dengan Tuhan Lalu mulai meninggalkan Tuhan Tapi hari ini ketika Anda mendengar Kesaksian dari Pak Samuel Handoko Lihatlah betapa Tuhan itu setia Tuhan ingin menyelamatkan Anda Memberikan kesempatan kepada Anda Untuk kesekian kalinya Karena itu biar ini seperti panggilan Dalam kehidupan Anda Mari kita bersama-sama Mulai menanggapi panggilan Tuhan Kembali kepada Tuhan Percayalah Tuhan ingin memulihkan hidupmu Tuhan ingin memberkatimu Tuhan ingin menyembuhkanmu bahkan Karena itu mari kita datang Dengan sikap hati yang menyembah Tuhan Lewat pujian Lewat lagu yang dinaikkan Dan saya percaya Tuhan itu Masih ingin memakai hidup Anda Anda belum selesai Tuhan ingin terus memakai hidupmu Kalau Anda adalah orangnya Mari angkat tanganmu Angkat tanganmu dengan Dengan kesekian hati Mari kita datang kepada Tuhan Nanti saya minta dengan hormat Pak Samuel Akan berdoa buat Anda semua Biar hari ini Tuhan menjamah hatimu Silahkan Pak Samuel Lawat Tuhan Engkau lawat anak-anakmu ini Tuhan Yes Lord Engkau beri kesegaran yang baru Dengan kehadiranmu Di dalam kehidupan mereka Amin Tuhan Engkau ada yang kecewa Biarlah kasihmu Tuhan membalut Amin Segala luka hati Di dalam diri mereka Tuhan Amin Sehingga mereka boleh berapi-api lagi Bagi engkau Tuhan Engkau bukakan kembali Tuhan Pintu kasihmu Tuhan Dan curahkan dengan limpahnya Amin Terpujilah namamu Tuhan Yes Lord Sehingga setiap anak-anakmu ini Menjadi penyembah-penyembahmu Amin Yang setia Dan tidak pernah kering Di dalam kehidupan mereka Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau memulihkan kami Dan kami semua mengalami Mengalami sebuah zaman Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Sam Ya ini waktunya sangat singkat Ya 15 menit Tapi Saya percaya ini menjadi berkat Buat kita semua Saudara Tuhan itu setia Tuhan ingin setiap kita berada Di dalam rencana Tuhan Amin Untuk itu Saudara Mari kita sungguh-sungguh menjadi Seorang penyembah Di akhir dari acara hati penyembah ini Sebuah kerinduan Untuk setiap anda Memiliki nilai kehidupan Sebagai penyembah-penyembah Tuhan Dan saya percaya Penyembah Seorang penyembah Akan mengalami kemenangan Dengan cara Tuhan Amin Dalam kehidupan Saudara Amin Nah untuk itu Saudara Jangan lupa juga Untuk anda yang belum subscribe Like dan share Ya juga tekan lonceng Tombol loncengnya Untuk acara ini Supaya anda terus Bisa diberkati Ya lewat acara apapun Yang ada di GMS Ya Church Di Youtube Supaya setiap kita ini Boleh mengalami pertumbuhan Di dalam Tuhan Nah request lagu hari ini Di acara Di acara Hati penyembah yang terakhir ini Dari saudari Wina Adelin Adelin Ya yang berjudul Sambut Sang Raja Oke Karena itu saudara Mari kita setiap kita Terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan Yang menyembah dalam roh Dan kebenaran Sekali lagi Merry Christmas And Happy New Year Hati penyembah Kerinduan Tuhan Panggilan Kita Bye bye Tuhan memberkati Seri Tentang Keselamatan Bergembah Balap malaikat bernyanyi Ancaming bintang pancar kan cahaya Woh Oh Oh Firman menjadi manusia Seorang raja telah lahir Untuk membawa kaku, Namanya disebut orang Raja Damai Penasehat ajan Bapak kekal Allah yang berkasa Marilah sambut sang Raja Yang telah lahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya Tidak binasa Dia tebus dosa manusia Dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja Damai Allah Immanuel